Pendekar Lembah Naga, Jilid 47. Kim Hang Lee Unyeo memang sangat cerdik. Dia tahu bahwa dia sudah memiliki kedudukan yang tinggi dan terhormat, sebab itu dia pun tidak mau merendahkan diri menuruti gairah rangsangan nafsu yang dibangkitkan oleh mendiang Panglima Lisyang dan kemudian dipelihara dan dipupuk oleh pikirannya sendiri yang menghidupkan kembali kenikmatan itu melalui kenang-kenangan. Dia dapat menahan diri dan menanti saat yang baik. Kemudian, sesudah melihat kelemahan Kaisar Muda yang tampan itu, wanita ini berlaku amat cerdik dan mulailah dia mendekati Kaisar dan mempergunakan kecantikannya untuk memikat Kaisar Muda itu melalui lirikan matanya yang jeli, senyuman bibirnya yang merah merekah, dan melalui suaranya yang merdu merayu. Pada zaman itu, kehidupan kaum bangsawan, dan terutama sekali Kaisar, pada umumnya memang tidak terpisahkan dari kehidupan bersenang-senang, terutama sekali kehidupan seks bagi kaum prianya. Bagi kaum pria bangsawan ini, kaum wanita dianggap sebagai benda hidup yang kedudukannya hanya sebagai penghibur kaum pria, sebagai hal yang selain menjadi sumber kesenangan juga menjadi sumber kebanggaan. Pada zaman itu, agaknya kaum wanita menyadari dan menerima saja kedudukan itu, dan pada sebagian kaum wanita, yang terpenting bagi mereka hanyalah mendapatkan suami yang berkedudukan tinggi ataupun yang kaya raya. Bagi sebagian besar diantara kaum wanita di zaman itu, lebih baik menjadi istri muda yang kesetian belas atau kesetian puluh dari seorang pria tua bangsawan atau hartawan daripada menjadi istri tunggal seorang pria muda yang miskin tanpa kedudukan. Inilah sebabnya mengapa kaum pria tua yang bangsawan atau hartawan, sangat mudahnya mempunyai koleksi kaum wanita yang menjadi istri-istri mudanya, menjadi pelayan-pelayan yang setia, dan setiap waktu bisa saja memperpanjang deretan bini muda. Terutama sekali kaisar. Bagi hampir semua wanita pada zaman itu, menjadi selir kaisar merupakan anugerah seperti bintang jatuh dari langit. Bahkan menjadi dayang saja sudah merupakan kehormatan besar yang diimpikan oleh hampir setiap orang darah. Ini adalah akibat dari pemujaan yang melampaui batas terhadap seng kaisar, sehingga setiap orang ibu menggambarkan kehebatan kaisar serta kehidupan di istana itu kepada putri-puterinya sejak mereka masih kecil, menjejalkan kesenangan-kesenangan yang tak mungkin dapat mereka rasakan, Seperti kesenangan-kesenangan di dalam sorga saja, ke dalam kepala-kepala kecil itu sehingga tentu saja bagi anak-anak perempuan itu semakin dewasa makin menariklah gambaran tentang kehidupan yang sangat mulia itu. Dari dalam kamar-kamar indah mewah istana kaisar inilah lantas mengalir perkembangan kehidupan seks yang lalu dijadikan kitab-kitab ilmu senggama dan tersebar luas hingga ke seluruh dunia. Kaisar Cheng Hwa pun tak terkecuali. Dia menjadi kaisar dalam usia 19 tahun, sedang menginjak usia remaja yang berkembang sehingga dia begitu mudah diperhamba oleh kesenangan-kesenangan seks yang seolah-olah didorong-dorongkan kepadanya oleh para pejilat dalam istana. Bahkan ibunya sendiri, ibu suri, mendatangkan guru-guru yang khusus bertugas mengajarkan hal-hal mengenai hubungan pria dan wanita kepada kaisar muda ini, dan beberapa orang wanita muda yang cantik dan berpengalaman dipilih untuk mengajarkan hal-hal itu dalam praktek kepada seng kaisar muda. Hal seperti ini bukan merupakan dongeng, melainkan merupakan kenyataan yang tercatat di dalam sejarah. Demikianlah, tidak mengherankan bila dalam waktu singkat saja kaisar Cheng Hwa, seperti juga para kaisar ratusan bahkan ribuan tahun sebelumnya, telah jatuh menjadi seorang hamba nafsu birahinya sendiri. Mulailah dia mencari-cari, memilih-milih di antara para puteri dayang-dayang dan darah-darah yang cantik jelita untuk mengisi haram istana, untuk secara bergilir atau berkelompok menghiburnya, melayaninya, baik di taman maupun di dalam kamar tidurnya. Kemudian muncullah Kim Hang Li Unyu. Pada suatu senja, seorang pengawal melaporkan kepada kaisar bahwa wanita ini mohon menghadap. Ketika itu kaisar sedang bersenang-senang di dalam taman dengan ditemani oleh lima orang selirnya yang paling disukanya. Kaisar itu duduk di pinggir kolam ikan, memberi makan ikan-ikan emas, dibantu oleh dua orang selirnya sedangkan yang tiga orang lainnya memainkan alat musik yang him dan suling, melakukan nada-nada merdu dari lagu yang romantis sehingga suasana menjadi romantis sekali. Mendengar bahwa Kim Hang Li Unyu minta menghadap, kaisar cepat-cepat memberi tahu kepada para pengawal agar wanita perkasa itu langsung saja memasuki taman, dan dia melepaskan rangkulannya pada dua orang selirnya, bahkan memberi isyarat kepada selir lain untuk menghentikan permainan mereka. Lima orang selir itu sudah mengenal pula siapa adanya Kim Hang Li Unyu, maka mereka pun duduk dengan tenang dan hormat karena mereka tahu bahwa wanita ini mempunyai kedudukan yang tinggi dan terhormat, dikenal sebagai penyelamat nyawa kaisar. Biasanya kaisar melihat Kim Hang Li Unyu sebagai seorang wanita yang gagah perkasa, yang menimbulkan kagum dan hormat. Belum pernah selama ini dia menggambarkan Kim Hang Li Unyu sebagai seorang wanita dengan daya tarik kewanitaannya, namun sebagai seorang pendekar wanita yang serba keras dan kokoh kuat dibalik kecantikannya. Akan tetapi ketika itu dia belum begitu matang dalam penilaiannya terhadap wanita dan sudah lama dia tidak berjumpa dengan wanita itu. Maka kini, ketika memandang Kim Hang Li Unyu memasuki pintu taman dan melangkah menghampiri tempat itu, sepasang matanya yang telah terbiasa menilai wanita, sekarang memandang penuh perhatian dan penilaian. Bukan hanya wajah yang cantik segar dihias rambut yang disanggul tinggi itu, melainkan juga pandang matanya menurun ke leher, ke arah dada yang membusung angkuh, kepada tubuh yang tegak namun tinggi semampai, pinggang yang amat ramping dan pinggul yang membesar, kemudian langkah yang begitu tegap namun mengandung kelembutan dan daya tarik yang menjanjikan kemesraan. Kaisar muda itu terpegun dan kagum. Kiranya Kim Hang Li Unyu ini bukanlah seorang yang seperti yang digambarkan semula, seorang wanita penyebelih musuh yang kejam dan berdarah dingin, melainkan di samping itu juga seorang wanita cantik yang mempunyai kecantikan, kelembutan dan kehangatan dengan bentuk tubuh yang menggairahkan. Begitu menghadap, Kim Hang Li Unyu segera memberi hormat, berlutut kemudian berkata, perkenankan hamba membicarakan sesuatu dengan paduka tanpa didengar oleh orang lain. Kaisar Cheng Hawea tersenyum sambil matanya tidak pernah meninggalkan wajah dan tubuh wanita yang sedang berlutut di hadapannya itu. Nampak leher yang berkulit putih mulus dan berbentuk panjang seperti leher angsa yang jenjang. Lalu dia memberi isyarat kepada para selirnya untuk meninggalkan taman. Para selir itu tidak berani membantah, dengan sikap hormat mereka segera meninggalkan taman, sambil berlari-lari kecil dengan langkah seperti penari-penari yang lemah gemulai, meninggalkan bau semerbaka harum. Kini mereka tinggal berdua saja. Para pengawal hanya menjaga di sebelah luar taman, sama sekali tidak berani memperlihatkan diri atau mengganggu Kaisar. Nah, sekarang kita hanya berdua saja di sini, nih hiap. Apalah yang hendak kau bicarakan Kaisar berkata halus. Ampunkan hamba yang berani minta untuk berbicara empat metu dengan paduka, akan tetapi karena yang hamba hendak bicarakan ini mengenai para pemberontak yang amat berbahaya, maka sangat tidak baik apabila sampai terdengar orang lain. Hamba hendak membicarakan mengenai empat orang pemberontak yang berhasil lolos itu, Sri Baginda, yaitu pemberontak Chia Bun Hou, Chia Gio Keng, Yap Kun Liong, dan Yap Pin Hong. Oh oh, tentang mereka Kaisar yang muda itu tidak begitu tertarik. Tentu saja dia sudah mendengar tentang adanya para pemberontak yang kabarnya telah melawan pasukan kerajaan, membunuh banyak pasukan termasuk Panglima Lisiang. Akan tetapi dia yang setiap harinya hanya bersenang-senang, mana sempat memikirkan soal pemberontakan kecil yang lebih patut disebut pengacau-pengacau itu saja? Apabila yang memberontak itu merupakan pasukan besar, tentu saja persoalannya menjadi lain. Dia lebih tertarik untuk memandang ke arah dada yang menonjolkan dua bukit tertutup baju sutra dari wanita di depannya itu, dan ketika wanita itu bicara sambil menengadah, dia melihat wajah cantik dengan bibir yang amat manis bergerak-gerak terbuka, kadang-kadang sedikit memperlihatkan sebelah dalam mulut kecil yang merah. Hatinya tergerak dan darahnya bergolak. Kim Hong Li Unyeo dapat melihat keadaan Kaisar yang muda dan tampan itu. Wanita ini melihat kesempatan baik sekali, maka dia lalu menangis dalam keadaan masih berlutut, kemudian tanpa dapat dilihat Kaisar saking cepatnya, dia telah melonggarkan bagian atas tubuhnya sehingga dari atas Kaisar yang duduk itu dapat melihat melalui celah-celah baju itu sedikit bagian dari dadanya, lereng dua buah bukit yang membusung. Ahaha, kenapa kau menangis? Nihiat Kaisar itu kaget juga karena sama sekali tak pernah dia dapat membayangkan bahwa wanita yang gagah perkasa ini dapat menangis. Makin kelihatanlah sifat kewanitaan pendekar wanita ini, apalagi melihat celah baju bagian atas itu. Hamba, hamba teringat akan kematian tunangan hamba, Panglima Lis yang di tangan para pemberontak itu, Sri Baginda, maafkan hamba, hamba merasa berduka karena kini hamba menderita kesepian yang menyesak di dada. Kaisar Cheng Hwa memang sudah mendengar dari para pengawal penyelidik akan adanya hubungan antara wanita perkasa ini dengan Panglima Lis yang, dia tahu bahwa ada main antara mereka berdua, akan tetapi mendengar pengakuan wanita itu, dia pura-pura kaget dan bertanya, Ahaha, jadi engkau telah menjadi istri mendiang Li Chiang Kun? Wajah Kim Hang Li Unyo menjadi kemerahan, terutama sekali kedua pipinya. Sama sekali bukan karena malu atau jengah, namun akibat pengerahan singkangnya yang mendorong darah lebih banyak naik ke mukanya dan hal ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah memiliki kepandaian tinggi. Belum, Sri Baginda, hamba belum menikah, akan tetapi dia sudah menjanjikan hal itu kepada hamba, walaupun matanya masih agak basah air metu, namun dia tersenyum malu-malu dan sepasang metu itu mengerling tajam. Melihat ini, Kaisar Muda itu makin tertarik. Sudahlah, jangan kau menangis, nih yap, dan kau kesinilah, duduklah di sini agar lebih enak kita bicara. Jantung Kim Hang Li Unyo berdebar keras, bukan karena takut melainkan karena tegang gembira melihat ada tanda-tanda usahanya menarik perhatian Kaisar itu berhasil agaknya. Hamba, hamba mana berani? Aku yang memerintahkan, mengapa tidak berani? Kesinilah. Ba, baik, Sri Baginda, Kim Hang Li Unyo bangkit berdiri, memberi hormat dan dengan kedua kaki jelas kelihatan gemetar dia melangkah maju ke depan Kaisar, sampai dekat sekali. Kaisar memegang tangan wanita itu lantas menariknya duduk di atas bangku bertelamkan kasur dan beludru lembut itu. Kaisar merasa betapa tangan itu selain gemetar, juga amat hangat dan mengeluarkan getaran yang sangat terasa sampai ke seluruh lengannya. Dia makin tertarik, apalagi mencium bau harum yang keluar dari tubuh wanita itu. Hem, engka sungguh cantik, lihiap, bisik Kaisar. Ayuh, Sri Baginda, Kim Hang Li Unyo mengeluh dan menunduk, nampak takut-takut seperti seekor kelinci dalam dekapan harimau. Kaisar makin tertarik, dia meraih dan merangkul, kemudian memaksa wanita itu menoleh kepadanya dan mencium mulut Kim Hang Li Unyo. Beberapa lamanya Kaisar menciumnya, kemudian Kaisar melepaskan ciumannya dan matanya terbelalak. Selama dia mengenal wanita, belum pernah dia merasakan ciuman sehebat itu. Bukan saja wanita ini membalas ciumannya dengan penuh api menggelora, malah dia juga merasakan getaran yang amat menggoncangkan jantungnya. Tanpa banyak cakap lagi, Sri Baginda Kaisar bangkit dan menggandeng tangan wanita itu, diajak meninggalkan taman dan langsung masuk ke dalam kamar. Para selir yang melihat ini saling pandang dan diam-diam mereka pun merasa heran kenapa Kaisar kini bersikap demikian mesrat terhadap pendekar wanita itu. Namun, tentu saja tidak ada seorang di antara mereka berani membuka mulut, bahkan lalu berlutut membiarkan mereka berdua lewat. Para pengawal yang terdiri dari orang-orang kebiri sebab mereka adalah pengawal-pengawal di bagian keputeraan itu juga menunduk saja dengan sikap tegak. Mulai saat itu, Kaisar yang muda itu mengangkat Kim Hang Li Unyeo sebagai kekasihnya yang baru dan dari wanita ini dia memperoleh pengalaman yang amat hebat dan belum pernah diadapatkan dari wanita lain. Memang, dengan tenaga singkangnya yang sangat kuat, mudah saja bagi Kim Hang Li Unyeo untuk mempermainkan Kaisar muda itu sehingga menjadi tergila-gila kepadanya, walaupun usianya sudah 35 tahun dan jauh lebih tua dibandingkan dengan para selir yang usianya belum ada 20 tahun itu. Dan semenjak hari itu pula Kim Hang Li Unyeo memperoleh ijin dari Kaisar untuk memimpin pasukan-pasukan pilihan, untuk mengejar dan mencari musuh-musuhnya, yaitu keluarga Chia dan Yap yang menjadi buronan itu. Bahkan dia segera menyebar metu-metu untuk menyelidiki di mana mereka itu bersembunyi. Untuk memperkuat dirinya karena dia tahu bahwa semua musuh-musuhnya itu memiliki kepandayan tinggi, Kim Hang Li Unyeo segera mendatangkan gurunya, Hek Hiat Moli, yang kemudian menanti di kota raja dan siap untuk turun tangan kalau tempat sembunyi para pemberontak itu sudah dapat ditemukan. Memang kekuasaan inilah yang diinginkan oleh Kim Hang Li Unyeo. Dia pun tidak berambisi untuk memikat Kaisar untuk selamanya. Dia tahu bahwa Kaisar masih amat muda dan dia sendiri sudah jauh lebih tua sehingga tak mungkin dia akan dapat terus mempertahankan Kaisar dalam pelukannya. Karena itu, sesudah dia berhasil mendapatkan kepercayaan Kaisar dan diberi kekuasaan menggunakan pasukan untuk menghadapi para musuh yang dicap pemberontak itu, dia sudah merasa puas dan hanya kadang-kadang saja dia memenuhi panggilan Kaisar dan melayaninya. Tapi wanita ini lebih banyak pergi keluar kota raja sehingga akhirnya Kaisar kembali kepada para selirnya yang muda-muda dan hal ini tentu saja menggirangkan hati para selir muda itu. Di dalam keluarga Kaisar terdapat seorang pangeran, yaitu kakak tiri dari Kaisar muda itu. Pangeran ini sudah berusia hampir 30 tahun, bernama Pangeran Hang Chi dan dia amat populer di antara para menteri-menteri tua yang setia. Pangeran ini merupakan calon Kaisar kedua setelah Cheng Hwa, dan memang dibandingkan dengan Kaisar muda itu, dia lebih menaruh perhatian terhadap pemerintahan. Pangeran Hang Chi inilah yang didukung oleh para menteri tua yang merasa tidak setuju ketika pemerintah memusuhi keluarga Chia Di Chin Ling Pai. Mereka tahu bahwa keluarga itu sejak dahulu adalah keluarga pendekar-pendekar yang setia kepada Kaisar. Mereka tahu benar bahwa keluarga itu dimusuhi gara-gara Kim Hang Li Unyeo yang berhasil memikat Kaisar, padahal wanita itu adalah seorang kepercayaan Raja Liar Sabutai. Dengan jujur dan halus Pangeran Hang Chi sendiri yang mendekati Kaisar yang menjadi adik tirinya itu dan memperingatkan Kaisar agar tidak terlalu memberi kebebasan kepada Kim Hang Li Unyeo yang mungkin saja menjadi mat-mat Raja Sabutai dan kelak hanya akan merugikan kerajaan sendiri. Ah, dia adalah seorang pendekar wanita yang gagah perkasa, bahkan dahulu pernah menyelamatkan nyawaku, mana mungkin dia mempunyai niat buruk? Lagi pula, dia minta pasukan untuk menangkap para pemberontak yang telah melawan pasukan kerajaan dan telah membunuh Li Chiang Kun, bukankah hal itu baik sekali demikian antara lain Kaisar membantah? Pangeran Hang Chi tidak berani mendesak. Betapapun juga, peringatan dari pangeran ini telah membuat Kaisar lebih berhati-hati dan kini jarang dia memanggil wanita itu untuk melayani dia bermain asmara. Pagi yang cerah indah di lareng bukit Buwe Hoasan. Bukit ini, sesuai dengan namanya, penuh dengan bunga Buwe yang sedang mekar karena musim semi telah menjelang tiba. Memang amat sedap dipandang dan terasa nyaman di hati melihat bunga-bunga mekar di lareng yang subur dan berhawa sejuk itu, dengan ratusan ekor kupu-kupu berterbangan di sekitar bunga-bunga, mengepak-ngepakkan sayapnya yang beraneka warna itu dengan sibuknya. Di antara kupu-kupu yang memiliki warna bermacam-macam ini nampak pula beberapa ekor lebah yang gerakannya amat gesit terbang menyusup di antara daun-daun dan bunga sibuk mencari atau mengumpulkan madu. Ada dua buah pondok kecil di lareng yang sunyi itu, agak terlindung oleh pohon-pohon besar di tepi hutan. Dua pondok kecil inilah yang menjadi tempat tinggal sementara, atau tempat persembunyian dari dua pasang suami istri kakak beradik, yaitu Yap Kun Leong bersama Chia Gio Keng, dan Chia Bun Ho bersama Yap Pin Hong. Sejak mereka melarikan diri dari penjara kota Poteng di mana mereka ditawan, empat orang pendekar ini melarikan diri dan tinggal berpindah-pindah dari satu ke lain tempat sembunyi karena mereka maklum bahwa mereka terus dikejar-kejar pasukan pemerintah. Akhirnya, mereka tiba di lareng bukit Dwe Hoasan ini dan bersembunyi di tempat sunyi ini. Sudah dua bulan mereka tinggal di tempat ini, dan mereka, terutama sekali Yap Pin Hong, merasa khawatir dengan keadaan mereka sebagai buronan itu karena kini nyonya muda ini sudah mengandung lima bulan. Seperti telah diceritakan di bagian depan, walaupun sudah belasan tahun dia melarikan diri bersama Chia Bun Ho dan sudah dianggap istri pendekar itu, namun karena belum mendapat restu dari orang tua, kedua orang pendekar ini selalu tinggal terpisah, yaitu tidak pernah berkumpul sebadan seperti layaknya suami istri. Kemudian, sesudah lewat belasan tahun menahan derita ini, mereka menghadap ketua Chin Ling Pai Ayah Chia Bun Ho dan mendapatkan restu dari kakek Chia Keng Hong yang telah menginsyafi kesalahannya dan merasa menyesal bahwa dengan kekerasan hatinya dia telah menyiksa batin puterannya sendiri dan mantunya. Barulah mereka menjadi suami istri dalam arti yang sebenarnya, dan baru sekarang Yap Pin Hong mengandung untuk pertama kalinya. Namun, dalam keadaan mengandung dia kini harus menjadi buronan, gara-gara fitnah yang dijatuhkan oleh Li Siang yang hendak memenuhi permintaan Kim Hong Li Uniyo, kekasihnya. Pada pagi hari yang cerah itu, seperti biasa pendekar Yap Kun Liong dan pendekar Chia Bun Ho sedang bekerja di ladang sayur mereka tak jauh dari kedua pondok mereka itu. Untuk menghindarkan terlalu banyak hubungan dengan orang lain, kedua orang pendekar ini menanam sendiri berbagai macam sayur untuk kebutuhan makan sehari-hari mereka, sehingga mereka tidak perlu sering berbelanja ke bawah bukit, dan cukup hanya sebulan sekali saja berbelanja beras, bumbu, teh serta beberapa keperluan lain. Untuk lauk-lauk cukup dengan tanaman sayur mereka sendiri dan daging binatang yang dapat mereka tangkap di dalam hutan-hutan di sekitar tempat itu. Pendekar Yap Kun Liong kini sudah berusia 52 tahun, namun masih nampak muda dan gagah penuh semangat. Sedangkan pendekar Chia Bun Ho yang berusia 36 tahun itu kelihatan sehat gagah, biarpun di wajahnya yang tampan terbayang kekhawatiran. Tentu saja pendekar ini merasa amat gelalisah bila mengingat akan keadaan istrinya yang mengandung pertama sudah harus menjadi buronan seperti itu. Suara derap kaki kuda tunggal memecahkan kesunyian pagi hari yang tentram itu. Dua orang pendekar itu terkejut, menunda cangkul masing-masing, saling pandang, kemudian mereka menoleh ke arah suara datangnya derap kaki kuda itu. Nampaklah oleh mereka seorang laki-laki berpakaian petani membalapkan kuda menuju ke sana, melalui sebuah lorong atau jalan setapak dengan cepat. Tentu saja dua orang pendekar ini menjadi curiga karena walaupun orang itu berpakaian petani, namun kel orang itu duduk di atas kuda membuktikan bahwa orang itu adalah seorang ahli menunggang kuda dan tubuh orang itu yang duduk tegak jelas mengandung kekuatan terlatih. Maka begitu penunggang kuda itu melewati tempat kerja mereka dan terus membalap menuju ke arah pondok, dua orang pendekar ini pun cepat meninggalkan cangkul mereka di atas ladang, kemudian berlari mengejar. Tentu saja mereka tak begitu khawatir karena istri mereka bukan orang-orang lemah, apalagi yang datang berkunjung secara mencurigakan ini hanya satu orang saja. Baru saja penunggang kuda itu meloncat turun dari kudanya di depan dua buah pondok itu, orang ini sudah berteriak dengan suara lantang. Chia Tai Hiap Yap Tai Hiap Harap lekas keluar Yang keluar adalah Chia Gio Keng dan Yap Pin Hong, dua orang pendekar wanita itu yang tadi telah mendengar suara derap kaki kuda dan sudah siap-siap. Dan pada saat itu juga, Chia Bun Ho dan Yap Kun Leong juga sudah berada di situ. Siapakah engkau dan mau apa Yap Kun Leong berkata dengan suara halus akan tetapi penuh wibawa. Orang itu sejenak memandang kepada dua orang pendekar ini. Dia belum pernah bertemu muka dengan mereka, namun dia telah memperoleh gambaran jelas tentang wajah kedua orang pendekar itu, maka kini dia mengenal mereka dan cepat menjura dengan hormat. Harap Jiwi Tai Hiap sudi memaafkan saya kalau saya mengganggu dan mengejutkan Jiwi. Kedatangan saya ini membawa berita penting sekali, yaitu bahwa pada hari ini juga akan ada pasukan yang datang menyerbu ke sini, maka harap Jiwi Tai Hiap dan Jiwi Li Hiap dapat bersiap-siap untuk meninggalkan tempat ini. Sekali menggerakkan tubuh dan tangan, Chia Bun Hong sudah mencengkeram leher baju orang itu tanpa dia mampu mengelak lagi. Tentu saja Bun Hong menggunakan gerakan ini untuk menguji dan dia tahu bahwa orang ini tidak memiliki ilmu silat yang tinggi, karena reaksinya ketika dia bergerak jauh kurang dan amat terlambat. Maka dia lalu menghardik dengan suara mengancam untuk membuat takut orang itu agar jangan membohong. Siapa engkau? Orang itu kelaran tenang saja dan ini sudah membuktikan bahwa dia tidak mempunyai ikhtikat buruk. Nama saya Litek, jawabnya cepat. Mengapa engkau datang memperingatkan kami dan bagaimana engkau dapat mengenal kami tanya Bun Hong lagi tanpa melepaskan cengkeramannya. Harap Chia Tai Hiap tidak salah sangka. Biarpun saya belum pernah bertemu dengan Jiwi Tai Hiap, namun kami semua sudah memperoleh gambaran cukup jelas tentang Jiwi. Saya adalah salah seorang di antara banyak metu-metu yang disebar oleh pangeran Hang Chi untuk menyelamatkan Jiwi Tai Hiap dari pengejaran pasukan yang dipimpin oleh Kim Hong Li Unyeo dan sekarang saya datang untuk memberi peringatan kepada Jiwi karena sudah pasti hari ini pasukan itu akan datang menyerbu karena tempat ini telah mereka ketahui. Chia Bun Hou melepaskan cengkeramannya. Dengan tenang Leap Kun Liong lalu minta kepada orang yang mengaku bernama Litek itu untuk bercerita selengkapnya tentang mereka yang mengaku metu-metu yang disebar oleh pangeran Hang Chi. Litek, metu-metu itu lalu menceritakan secara singkat tentang diri pangeran Hang Chi. Ternyata pangeran yang tidak setuju dengan sikap Kaisar mengenai keluarga Chin Ling Pai yang dianggap pemberontak, pada saat melihat betapa Kim Hong Li Unyeo berhasil merayu Kaisar lalu mendapatkan kekuasaan untuk mengerahkan pasukan mencari para pendekar yang buron itu dan diperkenankan pula menumpasnya, diam-diam telah berunding dengan para menteri tua hingga akhirnya mereka mengambil keputusan untuk secara diam-diam membantu para pendekar itu agar jangan sampai terdapat oleh para pengejarnya. Pangeran Hang Chi dan para menteri tua yakin akan kesetiaan keluarga Chia dan Yap, oleh karena itu beliau berusaha melindungi, sungguh pun tentu saja tidak berani secara berterang, karena Kim Hong Li Unyeo telah memperoleh dukungan dari Seri Baginda sendiri, demikian Litek mengakhiri penuturannya secara singkat. Empat orang pendekar yang mendengarkan menjadi terharu kemudian ambia mereka mencatat nama pangeran Hang Chi sebagai seorang pangeran yang bersahabat. Kalau begitu, kami berterima kasih sekali dan maafkan sikapku, Lituako, kata Chia Bun Hou. Mat Matu itu menjurah dan berkata, saya telah menyampaikan tugas, harap Jiwi berdua dan Li Hiap berdua suka cepat meninggalkan tempat ini sebelum terlambat, dan saya pun tidak berani lama-lama tinggal di sini. Saya mohon diri, Jiwi Tai Hiap. Chia Bun Hou dan Yap Kung Li Unyeo membalas penghormatan itu. Litek lalu meloncat ke atas punggung kudanya, kemudian membalapkan kuda itu menuju lereng melalui arah yang berlawanan dengan ketika dia datang diikuti pandang matu keempat orang pendekar itu yang masih bersikap tenang. Empat orang pendekar ini tidak tahu bahwa ketika Litek tiba di sebuah tikungan di balik bukit, tiba-tiba muncul ngebelasan orang matu-matu musuh, yaitu matu-matu dari pasukan Kim Hang Li Unyeo. Dia ditangkap dan tidak mungkin dapat melawan menghadapi belasan orang itu. Dia disiksa agar mengaku, akan tetapi Litek tetap menutup mulutnya sampai akhirnya dia mati dalam siksaan. Kemudian para matu-matu ini cepat mengirim berita kepada Kim Hang Li Unyeo yang lantas mengerahkan seratus orang lebih pasukan untuk mengepung dan menyerbu. Kita tinggalkan dulu keadaan empat orang pendekar yang terancam bahaya maut itu, dan mari kita mengikuti perjalanan Li Chiao Si. Kita hanya mengetahui bahwa gadis putri Chia Gio Keng atau adik dari Li Seng ini telah meninggalkan Chin Ling Pai beberapa tahun yang lalu akibat melihat kakeknya berduka saja. Dia mengambil keputusan untuk mencari pamannya, Chia Bun Hou yang dia tahu menjadi penyebab dari kedukaan kongkongnya. Ketika itu Chia Bun Hou berdua Yapin Hang masih mengasingkan diri dalam kedukaan akibat kemarahan Chia Geng Hang yang tidak menyetujui perjodohan di antara mereka sehingga usaha Li Chiao Si mencari kedua orang ini sama sekali tidak pernah berhasil. Chia Gio Si yang keras hati itu tidak mau kembali ke Chin Ling Pai sebelum bertemu dengan orang yang dicarinya. Dia merantau sampai jauh ke barat, kemudian pada akhir-akhir ini dia pergi merantau ke selatan. Dia sudah menjelajahi dunia Kang Hou, bertanya-tanya ke sana sini, namun tidak ada seorang pun tokoh Kang Hou yang dapat memberi keterangan kepadanya di mana gerangan adanya pendekar Chia Bun Hou, sungguhpun mereka itu tahu belaka siapa adanya pendekar putra ketua Chin Ling Pai itu. Pada suatu hari Chia Gio Si tiba di kota Yen Ping. Ketika sedang berjalan-jalan di sepanjang tepi sungai Ming Tiang di Provinsi Hokian dan tiba di dekat sarang perkumpulan Sin Chiang Tia Tau Pang, secara kebetulan Chia Gio Si melihat empat orang sedang ribut mulut. Dia tidak mengenal empat orang itu, namun sangat tertarik karena melihat bahwa empat orang laki-laki tua itu bukanlah orang-orang biasa, hal ini dapat dilihat jelas dari sikap dan gerak-gerik mereka. Di tempat itu terdapat pula dua kelompok orang-orang yang sedang menonton, semuanya memperlihatkan sikap orang-orang yang ahli dalam ilmu silat, akan tetapi agaknya mereka merasa takut dan segan untuk mencampuri percepcokan itu. Empat orang itu memang bukan orang-orang sembarangan. Yang sedang marah-marah adalah dua orang kakek yang usianya sudah 60 tahun lebih, yang seorang tinggi besar dan mukanya berwok menyeramkan, tangannya memegang sebatang tongkat dan dengan tongkatnya ini beberapa kali dia menudin ke arah muka dua orang kakek yang dimarahi dan yang usianya kurang lebih 50 tahun. Kakek kedua yang marah juga berusia 60 tahun lebih, tubuhnya kecil pendek akan tetapi kepalanya gundul lonjong dan matanya tajam. Kakek ini menyeramkan sekali karena dia hanya memakai celana hitam hingga di bawah betis, sedangkan tubuh atasnya yang kurus itu telanjang sama sekali, seperti juga kedua kakinya. Suaranya lantang dan nyaring. Kakek muka berwok itu bukan lain adalah Ai Liongong Fang Teh, sedangkan kakek kedua yang tak berferbaju adalah Kim Liongong Fang San. Seperti telah kita ketahui, mereka berdua adalah tokoh-tokoh besar di selatan yang terkenal dengan julukan Lam Ai Sam Tu, tiga orang tua laut selatan. Tadinya mereka bertiga bersama dengan Hek Liongong Chu Bikun, namun seperti sudah diceritakan di bagian depan, orang ini telah tewas oleh Pangeran Cheng Hon Hou ketika Chu Bikun bermaksud membunuh Sin Liong. Kemudian seperti yang telah diputuskan oleh Pangeran Cheng Hon Hou, Lam Hai Sem Lo yang kini tinggal dua orang itu kini menjadi tokoh terbesar di selatan, dan menjadi Beng Cu, pemimpin dari dunia sesat di selatan. Ada pun dua orang kakek berusia 50 tahun yang sedang menghadapi kemarahan dua orang Beng Cu ini adalah ketua dari Sin Chiang Tia Tau Pang, yaitu Sin Chiang Gu Kok Ban dan Tia Tau Tong Siok. Telah kita ketahui bahwa ketika dalam pemilihan Beng Cu di selatan, memang sudah terjadi bentrokan antara kedua orang tokoh ini dengan Lam Hai Sem Lo, akan tetapi karena ketika itu pihak Sin Chiang Tia Tau Pang merasa kalah kuat, maka mereka ini lalu mundur dan mengalah. Akan tetapi mengapa kini dua orang Beng Cu itu marah-marah kepada pemimpin Sin Chiang Tia Tau Pang ini? Walaupun dia tidak mengenal empat orang itu, namun Xiao Si amat tertarik, menduga bahwa tentu mereka itu merupakan tokoh-tokoh penting dalam kalangan Kang O, maka diam-diam dia pun mendengarkan dengan penuh perhatian. Tiap Tau Tong Siok yang bertubuh tinggi besar, kepalanya bota dan mukanya bota yang terkenal lebih keras wataknya daripada suhengnya. Dengan kedua metel, terbelalak lebar serta kemarahan yang tidak disembunyikan lagi dia berteriak, semenjak dahulu semua perkumpulan memberi sumbangan sukarlah kepada Beng Cu sekuat kemampuan masing-masing. Sekarang Beng Cu menentukan jumlah senak perut sendiri. Peraturan manakah ini? Kim Leongong Fang San yang kecil pendek dan bertelanjang baju itu tertawa mengejek dan berkata, Eh eh ha ha, Tong Siok, berani engkau mengeluarkan suara macam itu. Setiap orang Raja baru berhak menjatuhkan keputusan baru dan juga mengubah peraturan lama dengan peraturan baru. Kami pun demikian. Sebagai Beng Cu baru kami telah menjatuhkan keputusan bahwa tiap perkumpulan yang berlindung di bawah kami harus mengeluarkan pembayaran sesuai dengan yang sudah kami taksir dan keputusan kami inilah peraturan baru. Sebelum sutenya sempat mengeluarkan kata-kata keras, Shin Chianggu Kok Ban sudah cepat berkata, harap Jiwi Beng Cu suka bersabar. Terus terang saja, perkumpulan kami agak mundur dan lemah dalam hal keuangan, maka harap Jiwi suka menerima seadanya dulu menurut kemampuan kami. Lain kali tenti kami akan berusaha memenuhi permintaan Jiwi seperti jumlah yang telah ditentukan itu. Pang Cu, kata Hai Leong Wong Fang Teh. Keputusan Beng Cu mana boleh diganggu-gugat dan ditawar-tawar lagi. Kalau kami tidak melaksanakan keputusan kami sendiri, maka hal itu sungguh akan menurunkan wibawa kami dan mengacau ketertiban. Habis, kalau kami tidak sanggup membayar iuran paksaan ini, kalian mau apa bentak tiatau, kepala besi, tongsyok penuh kemarahan, toyab besinya sudah tergetar dalam genggaman tangannya. Hihihi Kim Leong Ong, Raja Naga Emas, Fang San, adik dari Fang Teh, tertawa mengejek. Apabila kalian tidak mau membayar, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, Shin Chiang Tiatau Pang harus mengganti ketuanya dengan orang yang lebih bijaksana dan dapat mentaati peraturan kami. Yang kedua, bubarkan saja perkumpulan Shin Chiang Tiatau Pang agar tidak membuat kacau. Kami tidak mau mengganti ketua, tidak mau membubarkan perkumpulan, juga tidak mau membayar uang paksa, kalian mau apati atau tongsyok membentak, tidak keburu dicegah oleh Shin Chiang, tangan sakti, bu kok ban. Bagus. Kalau begitu kami akan mengirim kalian berdua ke neraka, kata Hai Leong Ong, Raja Naga Laut, Fang Teh yang juga sudah marah menyaksikan sikap bandel dari dua orang ketua perkumpulan yang memang sejak dahulu menentangnya itu. Kim Leong Ong Fang San sudah menerjang si muka buteng tongsyok. Kakek bertubuh kecil pendek ini bergerak dengan kecepatan kilat, tahu-tahu tubuhnya sudah melayang dan tangannya yang kecil itu sudah bergerak menyambar ke arah kepala lawan. Chiao Siang menonton terkejut sekali karena dia mengenal gerakan yang amat liai dan pukulan si kakek kecil itu mengeluarkan suara bercuitan. Tongsyok adalah wakil ketua Shin Chiang Tia Topang yang berjuluk si Kepala Besi, maka tentu saja kepandainya cukup hebat dan lebih dari itu, dia telah mengenal kesaktian lawan, maka dia tidak berani ceroboh, cepat dia melempar tubuh ke belakang, berjungkir balik dan toya besinya diputar dalam serangan balasan yang dahsyat pula. Namun, sambil tertawa mengejek si kakek kecil itu menggerakkan tangan kiri menangkis. Ting Ting Keringge Tiga kali tongkat besi bertemu dengan tangan kiri yang terlindung gelang emas sehingga terdengar suara berdengcing nyaring dan tubuh wakil ketua Shin Chiang Tia Topang itu terhuyung. Pada saat itu pula, Hei Liongong Fang Teg juga sudah menyerang Gu Kok Ban dengan tongkatnya. Gu Kok Ban maklum akan kesaktian lawan, segera dia mencabut sepasang siang kiamnya dan menyambut tongkat itu. Terjadilah pertandingan yang amat seru dan hebat, karena Gu Kok Ban dan Tong Shok yang maklum bahwa tingkat kepandean dua orang lawan itu masih lebih tinggi, tetap melawan dan tidak mau mundur, bertekad untuk membela nama perkumpulan sampai napas terakhir. Betapa pun dekatnya mereka itu, tetap saja mereka tak mampu membendung datangnya serangan lawan yang bertuli tubi. Dua orang kakek yang memakai julukan Raja Naga itu memang mempunyai ginkang yang amat tinggi tingkatnya sehingga gerakan mereka jauh lebih cepat, membuat Gu Kok Ban dan Tong Shok menjadi reput sehingga harus memutar senjata mereka cepat-cepat untuk melindungi tubuh sendiri. Cinggak-cinggak. Muuut. Tong Shok terkejut bukan main. Selain toya besinya kena ditangkis, juga jari tangan kanan kakek kecil itu hampir saja menusuk pelipis kepalanya. Kalau dia tidak cepat melempar tubuh ke belakang dan jari terunjuk itu mengenal pelipis, tentu kepalanya sudah berlubang dan nyawanya melayang. Akan tetapi si kecil tertawa dan menendang. Tanpa dapat dihindarkan lagi tubuh Tong Shok yang tinggi besar itu mencelat kemudian bergulingan sampai beberapa meter jauhnya. Namun dia tidak terluka, hanya terkejut dan meloncat bangun lagi dengan muka pucat. Tetapi, sebelum dia menerjang lagi, tiba-tiba nampak bayangan berkelebat dan tahu-tahu seorang darah yang cantik telah menyerang kakek kecil itu dengan amat hebatnya. Begitu menyerang, jari-jari tangan darah ini bercuitan menusuk dengan bertubi-tubi ke arah tujuh jalan darah di bagian depan tubuh Kim Lyongong. Eh, haha, eh Kim Lyongong Fang Sang kaget bukan main sebab semua tangkisannya luput karena jari tangan itu sudah ditarik kembali kemudian dengan kecepatan kilat telah menusuknya lagi. Terpaksa dia meloncat ke belakang, maklum akan bahayanya serangan nona yang baru datang ini. Ternyata begitu menerjang, Chiausi telah menggunakan jurus ilmu silat San In Kun Hoat yang ampuh. San In Kun Hoat, ilmu awan gunung, ini hanya mempunyai delapan jurus, akan tetapi setiap jurus merupakan gerakan yang amat hebat dan berbahaya sekali bagi lawan. Tadi Chiausi sudah menyerang dengan jurus kelima yang disebut San In Chi Tian, awan gunung mengeluarkan kilat, maka tentu saja Kim Lyongong menjadi kaget bukan main. Sebaliknya, Chiausi tidak heran melihat lawannya dapat menghindarkan diri karena dia memang maklum bahwa kakek pendek kecil ini amat liai, maka dia pun lalu menerjang lagi, sekali ini mengatur langkah menurut ilmu Tait Kek Sin Kun dan terus mengejar dan menghujankan serangan kepada Kim Lyongong Fang Sang. Terjadilah perkelahian yang lebih seru lagi dan diam-diam kakek kecil pendek itu terkejut bukan main karena darah cantik ini benar-benar memiliki dasar ilmu silat tinggi yang amat kokoh kuat dan bersih. Selagi dia menduga-duga siapa adanya darah ini, Tong Syok yang merasa beruntung sekali memperoleh bantuan seorang darah yang lihai sudah menerjang lagi dengan tongkat besi. Tentu saja Kim Lyongong menjadi sibuk juga dikeroyok dua oleh lawan yang pandai ini sehingga dia banyak main mundur, mengelap dan kadang-kadang menggunakan gelang emasnya untuk menangkis. Dua tangannya kini mengeluarkan hawa dingin yang berbau amis sebab kakek ini sudah mengerahkan ilmunya yang amat keji, yaitu pukulan-pukulan beracun. Betapapun juga, karena kini Chiausi yang melihat penggunaan ilmu pukulan beracun telah mencabut pedangnya, kakek kecil itu tetap terdesak hebat. Sinar pedang bergulung-gulung bagai seekor naga putih ketika Chiausi memutar pedang perkong kiam. Sesuai dengan namanya, pedangnya ini terbuat daripada baja putih, pemberian dari kakeknya. Di lain pihak, melihat datangnya bantuan seorang darah lihai di pihak musuh, Hai Lyongong fangtek menjadi marah dan juga khawatir melihat adiknya terdesak. Dia mengeluarkan teriakan nyaring dan mendesak Gu Kok Ban dengan tongkatnya. Didesak secara hebat itu, Gu Kok Ban menjadi gugup sehingga kakinya kena ditendang dan membuat dia terguling. Dengan girang Hai Lyongong menubruk dengan tongkatnya, mengirim pukulan maut ke arah kepala lawan. Terang, tongkatnya terpental dan ternyata yang menangkisnya adalah cahaya putih yang diikuti pedang perkong kiam di tangan Chiausi. Darah yang bermata tajam ini melihat bahaya mengancam ketua pertama dari Sin Chiang Tia Tau Pang, maka dengan kecepatan kilat dia telah menyelamatkan nyawa orang itu. Gu Kok Ban meloncat bangun dan membalas serangan lawan dengan senjata siang kiamnya, sekarang dibantu oleh darah itu sehingga Hai Lyongong terpaksa harus memutar tongkat agar lolos dari ancaman maut. Kini Hai Lyongong yang dikeroyok dua itu terdesak hebat, akan tetapi sebaliknya tongsyok yang ditinggalkan Chiausi terancam dan terdesak hebat oleh Kim Lyongong, sampai Chiausi meloncat lagi membantu wakil ketua Sin Chiang Tia Tau Pang ini. Demikianlah, perkelahian itu menjadi serubukan main di mana Chiausi berloncatan ke sana-sini untuk membantu jika seorang di antara dua ketua Sin Chiang Tia Tau Pang itu terdesak. Munculnya darah ini benar-benar membuat para penonton, yang terdiri dari orang-orang Sin Chiang Tia Tau Pang dan banyak pula orang-orang dari golongan sesat yang turut menyaksikan pertandingan itu, menjadi gempar. Mereka belum pernah melihat darah ini, dan sekali muncul darah ini telah berani main-main dengan Lam Hai Samelo. Dan ternyata darah ini memiliki tingkat kepandayan yang hebat. Akan tetapi, mereka tidak berani turun tangan, karena mereka semua merasa juri terhadap Lam Hai Samelo yang kini tinggal dua orang itu.